Hai semeton selamat datang kembali di kanal balijani semoga kita semua selalu dalam keadaan baik atas karunia ya Widi seperti kita ketahui keturunan area sudah demikian menyebar di Bali boleh dikata sebagian besar warga Bali sekarang adalah keturunan area selain keturunan panca japan dita semuanya hidup berdampingan dengan rukun secara turun-tepurun namun mungkin tidak semua dari kita tahu betul mengenai asal-usul terah itu karena itu kali ini Tutsugi akan memaparkan selintas mengenai asal-usul terah para area Majapahit di Bali Ketika Sri Krishna Kepakisan ditunjuk sebagai Raja Bali atau Adipati bawahan Majapahit di Bali keadaan Bali masih rawan pemberontakan masih terjadi di mana-mana Oleh sebab itu Majapahit menugaskan beberapa area Majapahit untuk mendampingi Sri Krishna Kepakisan dalam menjalankan pemerintahan Adapun para area bersaudara yang ditugaskan itu merupakan mantan kepala pasukan Majapahit ketika menyerang Bali pada tahun 1343 Masehi di bawah Komando Gajah Mada para area itu masing-masing bernama area damar area kenceng area kutawaringin area sentong dan area blog supaya ada gambaran mengenai para area kakak beradik itu saya akan paparkan secara ringkas satu persatu mengenai mereka pertama area kenceng setelah menang perang ia tidak kembali ke Jawa ia lalu diangkat sebagai anglurah di Desa Pucangan yang sekarang bernama Desa Buahan termasuk wilayah Kabupaten Tabanan area kenceng melahirkan keturunan bernama area Tabanan atau area ngurah Tabanan area Tabanan kemudian menurunkan Igusti Pucangan dan selanjutnya Igusti Pucangan mendapat keturunan bernama area Bagus Alit area Bagus Alit inilah yang telah menurunkan Raja-Raja Badung area kenceng juga memperoleh seorang anak angkat dari Sri Krishna Kepakisan yang diberi nama area kenceng Tegahkori ia kemudian diangkat menjadi Raja Badung yang berkedudukan di Benculu itulah mengapa ia juga dinamakan area dalam Benculu keturunan area kenceng punya sebuah puro kawitan yang terletak di Kebun Tinggu Desa Buahan sementara puro perdarman mereka dibesaki adalah puro perdarman area kenceng kedua area Kutawaringin di Bali ada dua area Kutawaringin ada yang termasuk dalam kelompok area keturunan Kesatriang Kauripan ada pula yang termasuk kelompok keturunan Kesatriang Kadiri yang termasuk kelompok Kesatriang Kauripan adalah area Kutawaringin bersaudara enam alias Sat Arya putra-putra Sri Samarotsaha yang merupakan terah air langga dari garis ler sedangkan yang termasuk kelompok Kesatriang Kadiri adalah area Kutawaringin putra dari Pangeran Nyumaya yang berluluhur air langga dari garis permaisuri ketiga area Sentong area Sentong juga merupakan area yang memimpin pasukan Majapahit ketika menyerang Bali di bawah Komando Gajah Mada Setelah memenangkan perang area Sentong diberi ketundukan sebagai anglurah di desa pacung Giyanyar area Sentong memiliki tiga orang putra yang masing-masing bernama Igusti Ngurah Pacung Igusti Ngurah Kelaci dan Igusti Ngurah Langon keturunan area Sentong punya purukawitan di Puri Carang Sari Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Keempat area Blok area ini juga disebut sebagai area Pudak atau area Tanwikan Setelah memenangkan perang area Blok berketundukan sebagai anglurah di desa Kabo-Kabo Kediri Tabanan Kera itu area Blok juga diberi nama area Kabo-Kabo Keturunan area Kabo-Kabo punya sebuah purukawitan di Puri Kabo-Kabo Sementara purukadarmannya di pesaki adalah purukadarman Kabo-Kabo Agar ada gambaran lebih lengkap mengenai sad area saya juga akan memaparkan secara selintas mengenai dua orang area lainnya yang tidak menetap atau mendapat tugas di Bali Mereka masing-masing bernama area Cakradara dan area Damar Area Cakradara adalah Raden Cakradara sebagai keturunan kesatria yang kahuripan Pada mulanya Raden Cakradara tentu menggunakan gelar area Tetapi karena ia menang dalam sembara dan terpilih menjadi suami Ratu Majapahit Tribuwana Tunggadewi Maka gelar area itu tidak dipakai lagi Setelah menikah dengan Ratu Majapahit ia memperoleh nama baru yaitu Sri Kertawardana Karena menjadi suami Ratu maka gelar Sri yang dulu pernah disandang oleh leluhurnya lantas diperolehnya kembali Sri Kertawardana adalah ayah dari Raja Majapahit berikutnya yang bernama Hayamuruk Mengenai tokoh bernama Cakradara ini masih bisa diperdebatkan Mengingat ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Cakradara bukanlah Sri Kertawardana Melainkan ayah dari Sri Kertawardana Area berikutnya adalah Arya Damar Ia adalah adik Cakradara Ia juga diberi nama Arya Teja Radentila atau Kyainala Dari kelima area yang pernah memimpin pasukan dalam penyerangan ke Bali Hanya Arya Damar yang tidak menetap di Bali Setelah penyerangan selesai Arya Damar kembali ke Majapahit bersama Gajah Mada Dan kemudian ditugaskan sebagai Adipati Majapahit di Sriwijaya Sebenarnya ada Arya lain yang turut mendampingi Gajah Mada waktu menyerang Bali Ia adalah Arya Kepakisan alias Sri Naryarya Kresna Kepakisan Karena ia merupakan tangan kanan Gajah Mada Maka ia mendapat ketundukan sebagai Mahapati ketika Sri Krishna Kepakisan menjadi Raja di Bali Demikian sekilas mengenai asal-usul para Arya Majapahit di Bali Yang disarikan dari buku Babat Arya yang dirangkum oleh DRS KM Suhardana Semoga ada manfaatnya Apasi ketika Jangan berTech Street Jangan beruntung Jangan lupa hari Saya sudah terketah Jangan lupa hari